Perjuangan Enzo Ali jadi perwira TNI AD, langsung teriak komando usai resmi dilantik. Let the if Enzo Zenz Ali mengaku bahagia dan bangga bisa menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun di akmil TNI. Perwira pertama TNI ini mengaku, masa pendidikan selama 4 tahun di akmil terasa begitu cepat. Selama 4 tahun ini ada sedihnya, ada senangnya, ada bahagia, ada keberhasilan, ada kegagalan. Tapi itu semua terbayar semua hari ini, karena puncaknya tujuan kami taruna ini, tercapainya prajurit remaja ini. Kata pemuda berdarah Perancis Sunda ini dilansir dari channel Youtube TNI AD, Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Enzo merupakan satu dari 833 perwira remaja lulusan akmil dan akpol yang dilantik Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023. Kebahagiaan dan kebanggaan pun bukan hanya milik Enzo. Ibunya yang hadir saat pelantikan dirinya menjadi perwira remaja di istana menangis bahagia. Nama Enzo Zenz Ali alias Enzo Ali sempat viral saat tes masuk akmil. Sebab ia sempat diduga terkait dengan faham ekstremis. Diketahui, percakapan Enzo Ali dengan Panglima TNI yang saat itu dijabat Marsikal TNI Hadi Cahyanto sempat viral di media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.